Intro Kita lanjut bahas spoiler Rudongkian Condition 8 Episode 31 Oke lah gak usah banyak mangmingmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pada saat ini Keheningan yang mutlak Menyapu seluruh area pelelangan Dan kemudian Mata dari semua orang yang ada di tempat ini Mereka pun melihat ke arah Pak Tua Songte Meskipun kota Wangsiang ini telah diperintahkan oleh sektor super Dan hukum di kota ini Berada di bawah yuridikasi pengawasannya Namun semua orang tahu Bagaimanapun juga Di tempat ini banyak individu-individu yang sangat arogan Dan mereka pantang menyerah Maka dari itu Konflik juga akan terus muncul di tempat ini Tidak peduli seberapa ketat yuridikasi itu Dan orang-orang dari sektor super yang diperintahkan untuk menjadi pengawas di tempat ini Biasanya mereka akan tutup mata Dan orang-orang juga belum pernah mendengar Tentang pengawas di kota Wangsiang Yang melarang adanya pertempuran di kota ini Namun pada saat ini Jelas-jelas semua orang tahu Bahwa Pak Tua Songte Baru saja mengatakan Bahwa semua pertempuran Dilarang di kota Wangsiang Dan alasannya Semata-mata karena Pak Tua Songte sendiri Sedang dalam suasana hati yang tidak baik Bagi semua orang yang ada di tempat ini Alasan itu benar-benar tidak masuk akal Yang bahkan Feng Chang yang mendengar alasan dari Pak Tua Songte itu Dia pun hanya bisa menahan emosinya Yang pada akhirnya Feng Chang pun memuntahkan darah Dari dalam mulutnya Dan orang-orang tahu Jelas bahwa Pak Tua Songte pada saat ini Sedang mengawasi Feng Chang dengan ketat Di sisi lain Lindong pada saat ini juga terlihat sangat kaget Karena dirinya tidak pernah menyangka Bahwa Pak Tua Songte akan mengatakan hal itu Dan di sisi lain Mulin serta rekan-rekannya Mereka pun tampak tersenyum Karena pada saat ini mereka melihat ke arah Lindong Yang kemudian Mulin sendiri mengatakan Orang ini benar-benar menarik Tampaknya penjualan tiga pil penyebrangan bencana Yang dilakukan oleh Lindong Telah benar-benar bisa mendapatkan hati Dari Pak Tua Songte Dan setelah itu Terdengar suara teriakan dari Feng Chang Songte Kamu jangan ikut campur Hal itu dikatakan oleh Feng Chang dengan tatapan mata yang sangat tajam Ke arah Pak Tua Songte Jika Feng Chang tidak memiliki ketakutan Akan identitas dari Pak Tua Songte sendiri Mungkin saja Pada saat ini Feng Chang akan segera menyerang pemimpin nelang itu Dan Meng Li yang ada di samping Feng Chang Dirinya tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya Dan kemudian Meng Li pun juga berteriak Songte Meskipun kamu adalah pengawas dari kota Wan Siang Tapi kamu tidak memiliki hak untuk ikut campur Dalam konflik di berbagai kerajaan Jika hal ini dilaporkan kembali ke sektor super Aku ingin lihat Bagaimana caramu untuk menghadapinya Wajah dari Pak Tua Songte sendiri pada saat dia terlihat acuh tidak acuh Yang kemudian Dia melirik pada duo Feng Chang Dan Pak Tua Songte pun Kini berkata Aku adalah pengawas dari kota Wan Siang Dan aku Yang membuat semua peraturan di tempat ini Jika kamu tidak puas dengan aturan yang telah aku buat Maka kamu jangan ragu untuk melaporkanku ke sektor super Namun sebelum ada perintah mundur dari sektor super Maka di tempat ini Masih akulah yang berkuasa Dan jika kalian melanggar aturan yang telah aku tetapkan Maka aku memiliki hak untuk mencabut kualifikasi kalian Untuk mengikuti perang seratus sekaisaran Mendengar hal itu Feng Chang pun berteriak Songte Kekaisaran awan angin kita Juga memiliki orang-orang yang berada di sektor super Di wilayah Swan Timur Kamu yang hanya sebagai pengawas Jangan memaksakan keberuntunganmu Mendengar ucapan itu dari Feng Chang Pak Tua Songte dengan tenang Dia menaruh tangan di belakang punggung Yang kemudian dia mengatakan Aturan telah aku tetapkan Tapi kalian Bisa melakukan apapun yang kalian inginkan Tapi ketika saat itu tiba Aku juga bisa melakukan apapun yang aku inginkan Mendengar jawaban dari Pak Tua Songte itu Seketika tubuh dari Feng Chang kini bergetar Dan raut wajahnya Berubah menjadi merah Yang kini Feng Chang sendiri menarik nafasnya dalam-dalam Dan dia Segera menekan amarah yang ada di dalam hatinya Karena Feng Chang tahu Bahwa pada saat ini Keputusan dari Pak Tua Songte Bisa menghapus kualifikasi dirinya Untuk mengikuti perang seratus sekaisaran Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan Oleh Feng Chang saat ini Setelah bisa menekan amarah yang ada di dalam hatinya Feng Chang sendiri pada saat ini Segera menoleh pada Lin Dong Namun dengan tatapan mata yang tajam Dan penuh dengan kemarahan Yang sesaat kemudian Dengan suara yang dingin dan berat Feng Chang pun kini mengatakan Lin Dong Kamu jangan berasumsi Bahwa aku Akan melupakan masalah ini Jika si tua itu Ingin melindungimu di kota Wan Siang Pada saat ini Aku memang tidak bisa berbuat apapun lagi Namun setelah kita memasuki zona inti dari medan perang kuno Dalam dua hari lagi Begitu dirimu meninggalkan kota Wan Siang ini Bahkan tidak ada satupun kerajaan Yang berani ikut campur Di antara masalah kita Dan pada saat itu Aku akan memberitahu dirimu Konsekuensi apa yang akan kau dapatkan Karena kamu Telah menyinggung kekaisaran awan anginku Kata-kata yang diucapkan oleh Feng Chang itu Membuat semua orang yang ada di tempat ini Menjadi bergetar karena ketakutan Dan tampaknya Feng Chang memang tidak ingin membiarkan Lin Dong Dan juga rekan-rekannya bisa bebas di tempat ini Mendengar ucapan dari Feng Chang itu Mata tajam dari Lin Dong Pada saat ini segera melihat ke arah Feng Chang Dan kemudian Lin Dong pun tersenyum Lalu dengan suara yang lembut Dia menjawab perkataan dari Feng Chang Karena kamu tertarik bermain-main denganku Maka aku Juga akan melayani permainanmu Kebetulan pada saat ini Aku juga sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawi Yang kamu miliki Setelah aku bisa menyingkirkanmu Maka aku Masih akan mendapatkan pil nirwana Dalam jumlah yang banyak Selain itu Aku juga akan mendapatkan harta karun jiwa surgawimu Ini adalah sebuah kesempatan yang bagus Untuk diriku Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Mendengar perkataan dari Lin Dong Feng Chang pun tertawa dan dia mengatakan Harta karun jiwa surgawi Saat ini memang ada di tanganku Jika kamu memiliki nyali Datanglah padaku dan ambil sendiri Dengan kekuatanmu Karena aku Akan selalu menunggumu Dalam dua hari lagi Aku akan sangat menantikan hasilnya Apakah lidahmu yang tajam itu Benar-benar sesuai Dengan kemampuanmu Jika memang benar Maka aku harus mengakui Bahwa karaktermu Memang pantang menyerah Setelah mengucapkan kalimat ini Feng Chang pun melirik pada Mengli Dan dia Kini mengatakan Mengli Ayo kita pergi dari tempat ini Setelah Feng Chang mengucapkan hal itu Mengli dan juga Feng Chang sendiri Segera meninggalkan tempat pelelangan ini Di saat yang sama Banyak tatapan mata Terus melihat ke arah Lin Dong Dan juga rekan-rekannya Karena di sisi lain Mereka semua pada saat ini Bersimpati pada Lin Dong Apakah mereka harus bergembira Ataukah mereka harus Merasa kasihan dengan Lin Dong Karena mulai hari ini Pertempuran yang epik dan ganas Akan segera terjadi Dua hari lagi di Perang Seratus Sekaisaran Dan itu Adalah sebuah pertempuran Yang sangat menentukan Karena mereka akan segera mengetahui Siapa yang lebih kuat Apakah Kerajaan Super Ataukah Kuda Hitam Lin Dong Siodeo yang kini ada di samping Lin Dong Dia pun melihat kepergian Feng Chang dan juga Mengli Yang kemudian Siodeo mengatakan Orang itu benar-benar sombong Lin Dong Tampaknya pertempuran yang sengit Tidak akan bisa kita hindari Mendengar ucapan dari Siodeo itu Lin Dong pun tersenyum Dan dia pun mengatakan Sudahlah Ayo kita pergi Saatnya kita membuat beberapa persiapan Ketika kita kembali Karena tantangan telah dikeluarkan oleh mereka Maka secara alami Kita juga harus menerimanya Meskipun Feng Chang telah mendapatkan Harta karun jiwa surgawi hari ini Dan kemampuannya akan sangat meningkat Namun masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan Tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang Setelah mengucapkan kata-kata itu Lin Dong pun melihat pada patwa Song Tae Yang kemudian dia menangkupkan tangannya Karena Lin Dong tahu Bahwa hari ini patwa Song Tae Telah membelahnya Dan juga melindungi Lin Dong Dari serangan yang akan dilakukan oleh Feng Chang Maka dari itu Lin Dong pun akan sangat menghargai Bantuan dari patwa Song Tae hari ini Melihat Lin Dong yang memiliki sikap hormat seperti itu Kini patwa Song Tae hanya bisa melambaikan tangannya Yang setelah itu dirinya berbalik Untuk segera meninggalkan tempat ini Namun sebelum pergi Patwa Song Tae Dengan menggunakan kekuatan mental Dirinya pun pada saat ini berkomunikasi pribadi dengan Lin Dong Dan patwa Song Tae pun Kini mengatakan Lin Dong Hanya ini yang bisa aku lakukan Pertempuran dalam dua hari lagi Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri Waspadalah Feng Chang dan juga rekan-rekannya Mereka sangat berbahaya Namun dalam dua hari ini Mereka tidak akan pernah bisa berbuat apapun di tempat ini Dan kamu Juga harus segera membuat persiapan Untuk melawan mereka Setelah mendengar suara yang dikirimkan oleh patwa Song Tae Lin Dong pun kini tersenyum Dan dia menganggup Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi Lin Dong berserta dengan rombongannya Segera meninggalkan tempat pelelangan ini Mulinya menyaksikan Lin Dong dan juga kelompoknya telah pergi Dirinya pada saat ini hanya bisa tersenyum Yang kemudian berkata dengan lembut Awalnya aku percaya Bahwa kekaisaran bulan kesepian kita Dan juga kekaisaran awan angin Akan menjadi fokus utama Dalam memperebutkan hilang ini Namun pada akhirnya Malah kita yang menjadi penonton Lin Dong Dia benar-benar tahu Bagaimana cara merebut pusat perhatian Sementara Muhanyue yang ada setamping Mulin Dia pun berkomentar Namun pada saat ini aku khawatir Bahwa Lin Dong dan juga kelompoknya Akan segera mendapatkan masalah dalam dua hari lagi Meskipun aku tahu bahwa Lin Dong dan juga rekan-rekannya cukup mampu Tapi kekaisaran awan angin Mereka juga sangat ganas dan tangguh Apalagi Pada saat ini mereka telah mendapatkan harta karun jiwa surgawi Yang bahkan kekaisaran awan angin kita Tidak berani memprovokasi mereka Namun Lin Dong Dan juga rekan-rekannya Benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita prediksi Mendengar ucapan dari Muhanyue itu Dengan wajah yang prihatin Pada saat ini Mulin mengatakan Iya Itu memang sangat merepotkan Pada saat ini kita hanya bisa menunggu Dan juga melihat Karena kita tahu Bahwa kekaisaran awan angin itu sangat kuat Tapi saat ini Aku tidak tahu Apakah Lin Dong dan juga kelompoknya Bisa melewati cobaan ini Setelah mengatakan hal itu Mulin pun tidak berbicara lagi Dan dia melambaikan tangannya Untuk segera mengajak kelompoknya pergi meninggalkan tempat lelang ini Meskipun kota Wangsiang ini sangat besar Namun berita tentang apa yang terjadi di dalam lelang Pada saat ini menyebar ke seluruh kota Dalam hanya waktu setengah jam saja Dan berita itu Telah benar-benar membuat Kota Wangsiang ini Segera mendidih Karena semua orang tahu Siapa sejatinya Kekaisaran awan angin itu Karena mereka Adalah kekaisaran super yang telah mendominasi kota Wangsiang Meskipun pertempuran di antara empat kerajaan besar tidak pernah berhenti di kota Wangsiang Namun semua orang tahu Bahwa kekaisaran awan angin Adalah kekaisaran yang paling kuat di tempat ini Dan sejak saat itu Kekaisaran awan angin Telah memiliki reputasi yang sangat mengesankan Tapi di saat yang sama Lindong pada saat ini merobos masuk ke tempat kejadian Dan dia Juga bukanlah individu tanpa nama Meskipun Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah Tapi dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan peringkat tinggi Dan faktanya Lindong sendirian juga telah mengalahkan pasukan gabungan Dari tiga penguasa wilayah barat laut Selanjutnya Dia juga telah mendominasi Dua dari empat warisan sektor besar misterius Yang bahkan Lindong berhasil memukul mundur Praktisi elit dari kekaisaran gan besar Setelah itu Tiga dari empat peringkat atas di Monumen Nirwana Di kota Wangsiang ini Juga dikuasai oleh kelompok Lindong Dan dalam satu hari saja Nama Lindong telah memperoleh peringkat pertama Dari kategori segel Nirwana bumi Setelah dirinya mengalahkan Luotong Dalam duel yang sengit malam itu Yang padahal Di saat duel itu Luotong sendiri adalah seorang Nirwana Dan dia adalah orang yang duduk di peringkat pertama Dari segel Nirwana bumi Berbagai pencapaian bagus yang didapatkan oleh Lindong ini Membuat semua orang lupa Bahwa sebenarnya Lindong berasal dari kekaisaran tingkat rendah Dan kini Orang-orang tidak bisa berpikir Bahwa Lindong dan juga rekan-rekannya Telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri Namun semua orang berada dalam antisipasi Dan mereka berpikir Dan mereka berpikir bahwa Lindong Memang setara dengan kerajaan super Dan penyetaraan dari Lindong yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah Dengan kerajaan super itu akan segera dikonfirmasi dalam dua hari lagi Jika Lindong menang dalam pertarungan melawan Feng Chang Maka dirinya akan segera naik tahta Di seluruh medan perang kuno Namun jika Lindong kalah Maka reputasi-reputasi ajaib yang telah dia bangun selama ini Juga akan segera berakhir Dan kini Semua orang telah harap-harap cemas Karena mereka Menunggu hasil dari pertarungan yang akan terjadi dua hari lagi Apakah pertarungan itu Akan dimenangkan oleh kerajaan super awan angin Ataukah kuda hitam yang sedang naik daun Yaitu Lindong Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah yang akan memenangkan pertarungan dalam dua hari ini Apakah itu Lindong Dari kerajaan berikat rendah Yang merupakan kuda hitam di medan perang kuno saat ini Ataukah Feng Chang Dari kerajaan super Yang telah mendapatkan harta karun jiwa surgawi Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Kita lanjut bahas spoiler Lindong Kian Kun Jijen 8 episode 32 Oke lah gak usah banyak mangmingmang Kita langsung masuk aja ke pembahasan Sinar matahari pagi Pada saat ini telah terbit Dari ufuk timur Di kota Wangsiang ini Dan ini Adalah waktu dua hari Setelah pelelangan kota Wangsiang dilakukan Karena ini Adalah hari yang paling dinantikan oleh semua orang Dan sejatinya Orang-orang yang ada di tempat ini Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka Dan tiba di medan perang kuno Yang kemudian Akan melakukan persaingan yang sangat ketat Mereka semua telah berada di medan perang kuno selama satu tahun Dan mengalami pelatihan yang sangat keras Yang pada akhirnya Mereka semua berharap Untuk bisa mengikuti perang seratus kekaisaran Mereka juga sangat berharap Bahwa dengan mengikuti perang seratus kekaisaran ini Kemudian bisa menonjol di dalamnya Maka mereka Akan menjadi perhatian dari para sektor super Dan hal itu Bisa membuat para sektor super Menerima mereka sebagai muridnya Berbagai talenta yang sangat unik Dan juga orang-orang yang sangat berbakat Datang dari kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya Dan pada akhirnya Mereka akan bertarung di tempat ini Dan menentukan siapa pemenangnya Para generasi muda Yang ada di wilayah suam timur Juga akan segera menunjukkan dirinya di tempat ini Sementara suasana di seluruh kota memanas Beberapa sosok saat ini keluar Dari halaman kecil Di sudut tenggara kota Dan itu adalah kelompok Lindong Dimana pada saat ini Lindong sendiri mengangkat kepalanya Dan dia menatap matahari yang terbit Saat kemudian Senyum pun muncul di wajah Lindong Karena pada akhirnya Penantian selama satu tahun Telah datang hari ini Di belakang Lindong sekarang ada Xio Yen Yang telah membawa tongkat hitam di punggungnya Dan tubuh besar dari Xio Yen Kini membawa semacam aura tekanan yang sangat kuat Selain itu Di samping Lindong sendiri Telah berdiri Xio Diao Dan seperti biasanya Xio Diao masih mengungkapkan ekspresi yang sangat malas Wajah tampan dari Xio Diao Sekarang lebih terlihat tampan Ketika tersorot matahari Namun Sukui yang ada di belakang Ketika dirinya melihat Xio Diao Di dalam hati Sukui selalu merasa Bahwa Xio Diao ini Adalah satu-satunya orang yang paling misterius Di kelompok Lindong Dan dia Adalah orang yang paling tidak terduga Hal itu membuat Sukui menarik nafas dalam-dalam Setelah dirinya melihat trio Lindong Yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Menurut penglihatan dari Sukui sendiri Tubuh Lindong jauh lebih kecil dari Xio Yen Dan bahkan Lindong juga tidak lebih tampan dari Xio Diao Dalam hal kekuatan Kemungkinan Lindong Juga bukan orang yang terkuat di trio Lindong ini Namun segala macam keputusan Ada di tangan Lindong Karena sejatinya Dia adalah pemimpin yang sebenarnya Dari trio Lindong ini Dan apapun yang diputuskan oleh Lindong Maka Xio Diao dan juga Xio Yen Mereka pasti akan menurut Setelah tinggal bersama dengan Lindong beberapa waktu Sukui pun pada saat ini menyadari Tentang beberapa hal mengenai Lindong Di dalam medan perang kuno Dari percakapannya dengan Lindong Sukui sadar bahwa sebelumnya Xio Diao dan juga Xio Yen Tidak sehebat saat ini Bahkan semua pertempuran di luar secara pribadi Akan dilakukan oleh Lindong Dan dia Merangkak selangkah demi selangkah Yang pada akhirnya Trio Lindong bisa mendapatkan kekuatan Seperti saat ini Sukui sendiri yang berada di belakang Lindong Dia pun terus menatap Lindong yang pada saat ini Mengangkat kepalanya ke langit Dan menatap matahari Dan tiba-tiba saja Lindong merentangkan tangannya Dan seluruh cahaya matahari Pada saat ini menyinari tubuhnya Di dalam penglihatan Sukui sendiri Dalam penglihatan Sukui sendiri Pada saat ini Lindong tampak sangat cerah Dan Sukui merasa Bahwa Lindong Akan menjadi orang yang paling membesona Di medan perang kuno Setelah memikirkan hal ini Sukui tiba-tiba saja menulai pada Shuro Yang ada di sampingnya Yang sekarang Shuro sendiri dengan mata besara yang berbinar-binar Dia juga melihat sosok Lindong Dan dari penglihatan Shuro itu Menampakkan sebuah kaguman Yang tidak bisa dijelaskan Hal itu Membuat wajah cantik dari Shuro Tiba-tiba menjadi merah Karena di dalam hati Shuro merasakan Bahwa Lindong Adalah orang yang kuat Yang bisa melindungi dirinya Dan perasaan pelindung itu Jauh lebih kuat Dari perasaan pelindung Yang dilakukan oleh kakaknya selama ini Melihat sang adik melamun Tiba-tiba saja Sukui pada saat ini terbatuk Dan hal itu Segera menyadarkan Shuro Karena Shuro malu ketika ketahuan Membayangkan Lindong Dirinya pun kini segera menundukkan kepalanya Di saat yang bersamaan Wajah dan telinga dari Shuro sendiri Semakin memerah Melihat tingkah dari adiknya itu Sukui pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya Dan selama dua hari ini Shiodo telah banyak membantu Shuro Yang pada akhirnya Shuro sekarang Sudah mampu mengendalikan sedikit dari kekuatan besarnya Meskipun itu sangat terbatas Namun ketika Shuro mengeluarkan kekuatan ini Maka dia Akan bisa menciptakan aura Dan juga kekuatan yang sangat mengerikan Di sisi lain Meskipun peningkatan kekuatan Shuro sudah sangat menakjubkan Tapi karakter Shuro sendiri Tidak mengalami banyak perubahan Dan dia Masih Shuro yang memiliki sikap yang sangat lemah lembut Hal ini Selalu membuat Sukui khawatir Tentang karakter Shuro Apakah mampu berbaur Dengan kerasnya perang seratus kekaisaran Dan tiba-tiba saja Sukui pada saat ini terbatuk Dia pun menyadarkan Lindong Yang kemudian Sukui mengatakan Saudara Lindong Ayo cepat kita pergi dari tempat ini Mendengar kata-kata dari Sukui itu Lindong berjegara tersenyum Dan dia melambaikan tangannya Dan dengan cepat Mereka pun segera meninggalkan halaman ini Dan akan bergabung dengan orang-orang Yang telah berada di gerbang pintu keluar Di tempat lain Tepatnya di gerbang timur kota Wansiang Pada saat ini sudah penuh dengan masa Dan di luar gerbang itu sendiri Ada sebuah lereng yang sangat tinggi Di luar kota Sedangkan di langit Terlihat tirai tipis yang sangat besar Yang pada saat ini terbentang Dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi itu Ketika mata dari seseorang Melihat ke arah tirai yang tipis Maka mereka akan melihat Sebuah hutan liar yang ada di dalamnya Dan mereka juga merasakan aura tragis Yang samar-samar menyebar Dari dalam hutan itu Karena pada saat ini semua orang menyadari Bahwa di tempat itu Perang Seratus Kekaisaran Akan dilakukan Ketika hal itu terjadi Maka akan banyak kuda hitam Yang telah muncul di tempat ini Akan segera mendapatkan kemuliaan mereka Namun juga banyak individu Yang akan terjatuh Dan menjadi batu loncatan Bagi orang lain Untuk menuju kejayaan Di sisi lain Berbagai kerajaan pada saat ini Menuduki posisi yang berbeda Di tembok kota Dan yang berada di bagian paling depan Tempat itu Pada saat ini ditempati oleh Empat kerajaan super Yang paling mempesona di kota Wanxiang Seluruh orang yang hadir di tempat ini Pada akhirnya Melihat empat kerajaan super itu Dan mata mereka Kini berhenti Di Kekaisaran Awan Angin Feng Chang telah berdiri Dengan tangan di belakang punggungnya Raut wajah dari Feng Chang sendiri Pada saat ini tidak menunjukkan emosi Tapi wajah pucatnya itu Tampak lebih gelap Dan lebih menyeramkan Dan tentu saja Hal ini disebabkan Oleh insiden yang dia alami Dengan lindung pada saat Di pelelangan kota Wanxiang Sorot mata dari Feng Chang sendiri Terlihat sangat dingin Kebanyakan orang yang hadir di tempat ini Ketika mereka melihat Feng Chang Mereka pun merasakan Sebuah aura yang sangat mengerikan Yang membuat hati mereka bergetar Karena ketakutan Dan pada saat ini juga Semua orang menyadari Bahwa ketika Perang Seratus Kekaisaran ini dimulai Maka mereka semua akan segera menyaksikan pertarungan yang sangat sensasional Sesaat setelah orang-orang memikirkan hal ini Tiba-tiba saja Sebuah angin yang besar pada saat ini berhembus Dan sekelompok orang Kini segera mendarat di tembok kota Dimana hal itu Dibarengi dengan teriakan dari salah satu orang Hei lihat Itu adalah kelompok dari Lindong Ketika suara itu terdengar Tatapan mata banyak orang Segera melihat ke arah Lindong Bahkan ekspresi dari Feng Chang sendiri saat ini Terlihat sangat menyeramkan Dia pun segera melihat ke arah Lindong Dan sepasang mata yang dingin Segera menatap Lindong dengan tajam Namun Lindong sendiri Dia pun juga menoleh ke arah Feng Chang Di dalam sorot mata dari Lindong Tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali Bahkan tatapan mata dari Lindong Juga terlihat sangat tajam Sesaat kemudian Feng Chang pun tersenyum Dan dia pun mengulurkan ibu jarinya Setelah itu Dia mengarahkan ke bawah Hal ini Segera menimbulkan sebuah keributan Di antara orang-orang yang melihatnya Karena mereka semua tahu Bahwa sepertinya Feng Chang saat ini Tidak akan pernah melepaskan Lindong Melihat provokasi yang dilakukan oleh Feng Chang itu Tatapan mata dari Xiao Yan Pada saat ini terlihat sangat mengerikan Dan dia Segera mengeluarkan aura yang ganas dari dalam tubuhnya Yang kemudian Xiao Yan meraih tongkat di punggungnya Dan dia Akan memulai pertarungan dengan Feng Chang itu Namun ketika Xiao Yan akan maju Lindong pun melambekan tangannya Karena Lindong Tidak menginginkan pertarungan terjadi Pada saat ini Dan tiba-tiba saja Sebuah suara pada saat ini terdengar Everyone, everybody Listen to me Yang ternyata Orang yang mengatakan itu adalah Pak Tua Songte Yang kemudian Dia pun melanjutkan kata-katanya Di antara kalian semua Siapapun yang memiliki segel Nirwana Maka mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini Namun sebelumnya Aku juga harus memperingatkan pada kalian semua Ketika kalian sudah masuk ke dalam tempat ini Maka kalian Tidak akan pernah diizinkan untuk keluar Dan di dalam sana Kalian akan menghadapi kompetisi Yang tidak ada ampunan Dan juga Tidak ada belas kasihan Karena yang ada Hanyalah Pemenang Aku pikir kalian semua seharusnya sudah sadar Bahwa sektor super Hanya akan memilih orang-orang yang paling menonjol Satu-satunya cara bagi kalian semua Untuk membuktikan betapa luar biasanya kalian Hanyalah dengan mengalahkan lawan-lawan kalian Dan kemudian Merebut segel Nirwana mereka Setelah kalian bisa menyerap segel Nirwana dalam jumlah yang cukup Maka segel Nirwana di telapak tangan kalian secara bertahap Akan berubah menjadi warna ungu emas Dan pada saat kalian benar-benar memiliki segel Nirwana ungu emas Maka kalian akan memiliki kualifikasi Untuk maju ke peringkat emas Nirwana Dan hal itu Secara otomatis Membuat para sekte-sekte super Tertarik dengan kalian Mendengar perkataan yang dicapkan oleh patwa Songten Tatapan mata Linong sendiri pada saat ini menjadi sangat taljam Karena dia tidak menyangka Bahwa perang seratus kaisaran ini Harus dilakukan dengan merebut segel Nirwana Dari tangan orang lain Jika mereka ingin maju ke peringkat emas Nirwana Karena bagaimanapun juga Orang yang bisa bertahan dan orang yang paling menonjol Maka mereka adalah pemenang di antara semuanya Di sisi lain patwa Songte pada saat ini menunjuk ke arah tirai tipis Di bagian depan Yang pada saat ini memanjang ke arah langit Dan kemudian Patwa Songte mengatakan Perang seratus kaisaran Hanya mengakui yang menang Dan itu Tidak akan pernah mengakui kekalahan Jika kalian sudah siap secara fisik dan mental Maka mulailah Sekarang waktunya Untuk membuktikan satu tahun pelatihan kalian Orang-orang yang mendengar perkataan dari patwa Songte itu Tatapan mata mereka menjadi sangat tajam Dan semangat mereka Sepertinya sudah dinyalakan Dan pada saat ini Banyak orang pergi Untuk segera menerobos tirai tipis Sambil berterbangan itu Mereka pun berteriak Majuuu Hal itu Benar-benar membuat langit bergetar Karena sekarang Banyak orang yang bersemangat Untuk mengikuti kompetisi perang seratus kaisaran Yang kemudian Feng Chang sendiri pada saat ini juga akan segera pergi Namun sebelum itu Dia melihat ke arah Lin Dong Yang kemudian Feng Chang mengatakan Lin Dong Jika kamu memiliki nyali Maka ikuti aku hari ini Dan kita Akan segera menyelesaikan masalah Di antara kita Setelah mengatakan hal itu Kelompok dari Feng Chang dengan cepat Segera menuju ke tirai tipis itu Dan hanya butuh beberapa detik saja Kelompok Feng Chang pada saat ini Sudah memasuki ke dalam tirai tipis Lin Dong pun mengangkat kepalanya Dia pun melihat kepergian dari Feng Chang Yang kemudian Lin Dong tersenyum Dan dia Berkata pada kelompoknya Apakah kalian semua sudah siap? Kelompok Lin Dong pada saat ini kemudian menjawabnya Kami sudah siap Walaupun kelompok Lin Dong sendiri mengetahui Bahwa ketika meninggalkan kota Wangsiang Mereka akan menghadapi pertempuran yang dasyat Tapi semangat di dalam diri mereka Sudah diaktifkan Dan mereka Tidak memiliki ketakutan sama sekali Merasakan semangat yang berkobar dari kelompoknya Lin Dong pun kini tertawa terbaha-baha Yang kemudian Dia menangkupkan tangan ke arah patwa Song Tae yang ada di udara Dan Lin Dong kini mengatakan Tuan Song Terima kasih banyak atas bantuan Anda Dan sisanya Serahkan pada kami Setelah mengatakan hal itu Kelompok Lin Dong pada saat ini segera melesat Dan kemudian memasuki tirai tipis Di saat yang sama Patwa Song Tae sendiri menyaksikan kelompok Lin Dong Segera menghilang dari tempat ini Dan sebuah kekaguman Kini muncul di mata dari patwa Song Tae Dia tahu Bahwa jika kelompok Lin Dong pada saat ini Bisa lulus uji coba ini Maka reputasi mereka Akan segera mengguncang seluruh wilayah inti Dari medan perang kuno Apakah Lin Dong akan menjadi naga Atau menjadi cacing Semuanya Akan ditentukan dalam pertempuran ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah yang akan memenangkan pertarungan Antara Lin Dong dan Feng Chang Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya di next video Kapral Sob Kita lanjut bahas spoiler Udom Kian Kun Season 8 Episode 33 Oke lah Gak usah banyak Mangmingmeng Kita langsung masuk aja ke Pembahasan Pada saat ini Semua orang telah menyerbu Ke penghalang cahaya yang tipis Dan setelah itu Mereka pun saat ini telah sampai Di tempat terjadinya Perang 100 Kekaisaran Dan pada saat yang bersamaan Semua orang bisa merasakan Aura tragis Yang tidak terlukiskan Bisa membuat bulu kuduk mereka merinding Karena merasakan ketakutan itu Semua orang pun mengeluarkan Energi Yuan di dalam tubuh mereka Dan tidak lama kemudian Mereka pun berhenti Untuk melihat-lihat situasi tempat ini Hal ini membuat semua orang menjadi Sangat terkejut Karena situasi di tempat ini Benar-benar berbeda jauh Dengan situasi di luar penghalang cahaya Karena hal itu Tampak seperti dua waktu Yang sama sekali berbeda Karena di luar penghalang cahaya Ada sinar matahari yang sangat hangat Sementara di tempat ini Adalah tempat yang sangat dingin Namun pada saat ini Langit yang terlihat Tidak berwarna biru Sebaliknya itu adalah Warna merah tua Hal ini Membuat hati banyak orang Menjadi sangat merinding Karena mereka merasa Bahwa tempat ini Benar-benar aneh Tidak hanya langitnya saja Yang berwarna merah Tapi di sini Ada hutan primitif yang sangat luas Yang tampaknya Tidak memiliki ujung Pohon-pohon besar setinggi seribu kaki Berdiri di samping satu sama lain Yang kemudian Dilengkapi dengan suara raungan Yang menggetarkan jiwa Karena itu Adalah suara binatang buas Yang berada di dalam hutan ini Semua orang yang mendengarkannya Mereka merasa Bahwa raungan itu Mengandung keganasan yang tidak ada Habisnya Dan ini Adalah tempat yang benar-benar Sangat berbahaya Tidak lama kemudian Banyak orang yang berasal dari kota Wansiang Mereka pun telah sampai di tempat ini Dan hal itu Membuat langit Terasa sesak dan penuh dengan manusia Tatapan mata dari mereka Kini juga sangat terkejut Karena tempat ini Adalah arena Yang akan mereka gunakan Sebagai tempat kompetisi terakhir Mereka semua saat ini sadar Bahwa pasti akan banyak ahli yang datang ke tempat ini Dari berbagai kerajaan Dan setelah itu Mereka akan saling bertemu Di tempat tertentu di dalam area ini Yang pada akhirnya Akan terjadi sebuah pertarungan Untuk memerebutkan segel nirwana Yang ada di tangan pihak lain Dan pada saat itu juga Siapa yang menang Dan juga siapa yang kalah Akan ditentukan Tentu saja sebelum hal itu terjadi Semua orang yang telah datang ke tempat ini Mereka pun saling mengamati wajah satu sama lain Hal itu Membuat hati mereka terasa bergetar Karena siapapun yang mereka lihat Pada akhirnya nanti Akan menjadi lawan mereka Tidak lama setelah orang-orang ini saling mengamati satu sama lain Kini ada sebuah energi yang sangat brutal Yang kemudian masuk ke dalam tempat ini Yang ternyata Energi brutal itu Berasal dari kelompok Feng Chang Yang telah sampai di tempat ini Orang-orang yang melihatnya Mereka merasakan Bahwa Feng Chang Telah memancarkan aura membunuh yang sangat mengerikan Feng Chang yang baru saja tiba di tempat ini Dia pun kemudian menatap ke arah tirai cahaya yang tipis Yang kemudian Feng Chang berteriak Lindong Masuk kau ke dalam sini Setelah suara Feng Chang itu dikeluarkan Tiba-tiba saja Dari dalam tirai tipis Kali ini juga ada jawaban Feng Chang Apakah pada saat ini kamu Sangat ingin memberikan harta jiwa surgawimu itu Kepada diriku Setelah suara itu keluar Kini kelompok Lindong Juga langsung menerobos penghalang cahaya Dan mereka Telah sampai di wilayah inti ini Melihat kemunculan dari kelompok Lindong Senyum yang liar Yang mengandung sebuah kekerasan Pada saat ini muncul di wajah Feng Chang Karena sekarang Feng Chang sadar Bahwa ketika Lindong memasuki tempat ini Maka dia tidak akan bisa keluar lagi Dan Feng Chang merasa Sekarang saat yang tepat Untuk menutup balas pada Lindong Dengan apa yang telah dia lakukan selama ini Kelompok dari Lindong sendiri sekarang Telah mendarat di sebuah pohon yang besar Yang tidak jauh dari kelompok Feng Chang Dan semua orang yang telah ada di tempat ini Tatapan mata mereka Segera melihat ke arah kelompok Lindong Dimana pada saat ini Dari wajah Lindong sendiri Tidak menunjukkan ketakutan sama sekali Tidak lama kemudian kekaisaran Bulang Kesepian Kekaisaran Hutan Dan juga kekaisaran Lihuo Tiga kerajaan super yang menguasai wilayah kota Wang Chang itu Juga telah tiba di tempat ini Namun sekarang Mereka tidak segera pergi Bahkan tatapan mereka Kini terlihat tajam Ketika melihat kelompok Lindong Dan juga kelompok Feng Chang Karena mereka semua tahu Bahwa permasalahan antara Lindong dan juga Feng Chang Pasti akan segera diselesaikan di tempat ini Feng Chang yang telah menatap tajam ke arah Lindong Dirinya sekarang mulai mengatakan Lindong Meskipun aku tidak tahu Dari mana dirimu itu mendapatkan kepercayaan diri yang sangat tinggi Untuk memasuki wilayah inti ini Namun keberanianmu Benar-benar sangat mengejutkanku Dan mulai hari ini Aku akan meminta seseorang Untuk mengantarkan jasadmu Kembali ke kerajaanmu Setelah perang seratus kaisaran ini berakhir Lindong pun tidak menggubis apa yang dikatakan oleh Feng Chang itu Yang kemudian Mata dari Lindong Menyapu para ahli Yang kemudian dia mengatakan Huh Apakah kalian akan meninggalkan yang terlemah padaku Jangan bilang Kalau kalian berdua sudah berpikir Bahwa kemampuan kalian itu Sudah melebihi kemampuanku ya Mendengar ucapan dari Xiaodiao Lindong pun hanya bisa tersenyum Yang kemudian dia menjawabnya Xiaodiao Tenang saja Ini adalah wilayah inti Ini adalah wilayah inti dari Medan Perang Kuno Di tempat ini pasti akan ada ahli dari sektor super Yang mengamati kita dari tempat yang tidak terlihat Dan mulai hari ini Kita harus berhati-hati Yang terbaik bagi dirimu Adalah menghindari pertempuran sebanyak mungkin Selain itu Kamu juga harus menjaga Suro Dan juga yang lainnya Pada saat dirimu Sedang berurusan dengan Luotong Karena sekarang Di kubu kekaisaran awan angin Mereka telah merekrut banyak orang Sementara di kubu kita Jelas kekurangan jumlah Mendengar ucapan dari Lindong itu Xiaodiao pun hanya bisa tersenyum Yang kemudian menjawabnya Hehehe Tenang saja Gadis ini tidak selemah yang kamu pikirkan Jika dia mengeluarkan kekuatannya dalam waktu singkat Maka bahkan dirimu Pasti akan merasa kesulitan Untuk menghadapi Suro Suro yang ada di samping Xiaodiao Pada saat ini wajahnya memerah Dan dia pun berkata Bagaimana bisa aku dibandingkan Dengan kakak Lindong Mendengar kata-kata dari Suro Lindong pun tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Suro Untuk saat ini Masalah melindungi saudaramu dan juga yang lainnya Akan menjadi tugasmu Karena kami Tidak akan bisa mengalihkan perhatian kami Ketika sudah dalam kondisi pertarungan Mendengar kata-kata dari Lindong Suro pun hanya bisa mengangguk Dan dia Mengepalkan tangannya erat-erat Karena di dalam hati Suro Dia sudah memiliki tekat Bahwa mulai hari ini Dia tidak akan menjadi beban Untuk kelompok Lindong lagi Pada akhirnya Lindong mengambil langkah untuk maju Dan orang-orang Segera melihatnya Tidak lama kemudian Lindong pun mengeluarkan energi Yuan Dari dalam tubuhnya Melihat hal ini Feng Chang pun tanpa sadar Dia tertawa terbahak-bahak Setelah melihat kekuatan Yuan Yang keluar dari dalam tubuh Lindong Dan di dalam tawa Feng Chang itu Dipenuhi dengan sebuah ejekan Feng Chang pun mengatakan Hah? Hanya seorang nirwana ketiga? Lindong Apakah cuma ini kemampuanmu? Dan kamu Berani menantang diriku? Apakah kau pikir aku adalah sampah Yang kau temui dari masa lalu? Lindong 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 Saat ini Diriku sudah berada di puncak Dari nirwana keempat Jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu Aduh Kamu benar-benar mengecewakan diriku Lindong Setelah mengatakan hal itu Feng Chang pun mengambil langkah maju Yang kemudian Dia mengeluarkan energi Yuan Yang sangat luar biasa Dari dalam tubuhnya Dan itu Merupakan energi Yuan Dari seorang puncak nirwana keempat Energi yang dikeluarkan oleh Feng Chang itu Memiliki tekanan yang sangat luar biasa Yang kemudian Menutupi Lindong Dari segala arah Dibawah kekuatan besar dari Feng Chang Aura dari Lindong sendiri Jelas-jelas akan kalah Dan semua orang yang melihatnya Kini merasa Bahwa dalam hal energi Yuan Feng Chang jauh melebihi Lindong Dan kini Feng Chang pun tersenyum Dirinya lalu mengatakan Lindong Jika ini yang benar-benar kamu pikirkan Maka kamu Sudah sangat mengecewakanku Lindong sendiri yang mendengar ucapan dari Feng Chang itu Dia hanya bisa tersenyum Dibawah tekanan besar Dan juga kuat dari seorang Feng Chang Dan di saat yang bersamaan Di dalam dunia spiritual Lindong Pada saat ini Dirinya mengeluarkan kekuatan Yuan Kemudian kekuatan mental Dan juga kekuatan pelahap Mereka pun digabungkan menjadi satu Yang pada akhirnya dituangkan sepenuhnya Kedalam formasi alam semesta kuno Yang ada di dantian Lindong Dan akhirnya Bum 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 Sebuah suara yang sangat lirih Kini mengalir Di dalam pembulu darah Lindong Yang pada akhirnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya Dan tiba-tiba saja Bum Gelombang energi berwarna hitam ke abu-abuan Yang sekarang terlihat sangat aneh Tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuh Lindong Energi hitam abu-abu itu Terlihat tidak terlalu kuat Dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang Yang menyebar di seluruh langit Namun pada saat energi itu muncul Tekanan energi Yuan dari Feng Chang Yang semula menekan Lindong Pada saat ini benar-benar runtuh Bahkan energi Feng Chang Yang berjarak beberapa ratus kaki dari Lindong Juga segera menghilang Semua orang yang melihat hal ini Mereka benar-benar sangat terkejut Dan mereka semua kini mengatakan Energi apa itu? Sungguh energi yang sangat aneh Kenapa tiba-tiba Energi Yuan dari Lindong Berubah menjadi energi yang tidak biasa Dan saat ini Orang-orang paham Bahwa energi yang tidak biasa dari Lindong itu Levelnya jelas jauh Daripada kekuatan Yuan yang murni Jika tidak Maka hal itu tidak akan bisa membuat Kekuatan Yuan milik Feng Chang Segera runtuh Ketika berhadapan dengan energi dari Lindong Di sisi lain Kelompok Mulin dan juga yang lainnya pada saat ini juga terlihat sangat terkejut Ketika mereka melihat energi yang dikeluarkan oleh Lindong Dan kini Mulin pun mengatakan Lindong Dia memang memiliki sesuatu Yang bisa mendukung dirinya Dan kini Feng Chang yang melihat Lindong Meluarkan energi yang sangat aneh Tiba-tiba saja dia tersenyum lebar Yang kemudian Feng Chang pun mengatakan Sekarang sepertinya akan lebih menarik Kalau tidak Semuanya hanya akan terlalu membosankan Setelah mengatakan hal itu Dengan tatapan mata yang dingin Feng Chang segera mengulurkan jarinya yang panjang Dan kemudian Dia pun membelah udara Dari tebasan yang dilakukan oleh Feng Chang itu Tiba-tiba saja angin yang kencang pun kini terbentuk Dan kemudian Berubah menjadi pedang energi Yuan Yang berukuran 200 kaki Yang langsung terbentuk Di atas jari-jari milik Feng Chang Setelah itu Pedang milik Feng Chang ini pun melesat ke arah Lindong Dengan kecepatan seperti kilat Namun Lindong yang menghadapi serangan dari Feng Chang Dia tidak memiliki ketakutan sama sekali Dan tiba-tiba saja Sus Tubuh Lindong berubah menjadi bayangan hitam Dan hal itu Segera melesat untuk berhadapan dengan pedang raksasa Yang dikeluarkan oleh Feng Chang Dan akhirnya Dang Pedang raksasa milik Feng Chang Kini hancur Akibat tertabrak tubuh dari Lindong Sebelah Lindong bisa menghancurkan pedang milik Feng Chang itu Dia pun segera melesatkan tinjunya Yang pada saat ini Tinju berwarna hitam abu-abu Telah sampai dihadapan dari Feng Chang Dan hal ini Membuat Feng Chang sangat terkejut Karena merasakan bahaya yang sangat besar dari tinju yang dilancarkan oleh Lindong itu Feng Chang segera mengeluarkan energi Yuan-nya Dan tangannya sendiri Pada saat ini telah membentuk sebuah segel Yang kemudian Keluarlah banyak angin-angin tornado Yang langsung memblokir tinjuan dari Lindong Hal ini menyebabkan banyak ledakan yang terlihat di langit Dan semua orang yang mendengarnya Merasa bahwa suara ledakan itu Benar-benar sangat memekakkan telinga Dari benturan antara tinju Lindong Dengan tornado-tornado yang dikeluarkan oleh Feng Chang Menyebabkan riak dasyat Dan hanya dalam waktu 10 detik saja Mereka berdua pada saat ini telah melakukan lusinan bukulan Dan ini Menjadi pertarungan yang sangat sengit Akibat adanya pertarungan antara Feng Chang dengan Lindong itu Seluruh area ini Benar-benar menjadi sangat sunyi Karena semua orang Sepertinya sangat menikmati pertarungan antara Lindong Dengan si Feng Chang Tapi di dalam benak orang-orang Mereka juga terlihat sangat kebingungan Karena riak energi yang keluar dari penturan pukulan Antara Lindong dengan Feng Chang itu Bahkan bisa menakut-nakuti Seorang puncak nirwana ketiga Dan mereka benar-benar kesulitan untuk membayangkan Bagaimana seorang Lindong Yang hanya memiliki kekuatan nirwana ketiga Bisa bertarung seimbang Dengan seorang Feng Chang Yang pada saat ini berada di puncak nirwana keempat Meskipun pertarungan antara Lindong dengan Feng Chang Terlihat sangat sengit Namun ini hanyalah pertarungan energi biasa Karena mereka berdua Belum mengeluarkan seni bela diri yang kuat masing-masing Dan pertarungan saat ini Hanyalah untuk mengukur Seberapa kuat fondasi mereka Orang-orang yang melihat Lindong mampu menyaingi Feng Chang Mereka pada saat ini mengatakan Lindong Bocah itu memiliki kemampuan Yang tidak dimiliki oleh orang biasa Maka dari itu Dia punya keberanian Untuk secara langsung Menghadapi kemarahan dari kerajaan super Dan akhirnya Bang Tabrakan energi yang sangat dasyat Yang dikeluarkan dari kekuatan Yuan yang sangat mengerikan Pada saat ini segera menyapu seluruh langit Hal itu Membuat tubuh Lindong dan juga Feng Chang Sampai terguncang Dan mereka pun Kini telah mundur 10 langkah Nafas dari mereka berdua Pada saat ini juga terlihat lebih berat Dibandingkan dengan sebelumnya Namun tatapan mata antara Lindong dengan Feng Chang Menjadi semakin ganas Karena Feng Chang merasa kesulitan Untuk menghadapi Lindong pada saat ini Dia pun menolak pada Meng Li Dan Feng Chang pun mengatakan Meng Li Segera pimpin yang lainnya Untuk menghadapi kelompok dari Lindong Sementara Lindong sendiri Biarkan aku yang menanganinya Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Feng Chang itu Meng Li pun hanya bisa tersenyum dan dia menganggup Dan dengan cepat Meng Li memimpin pasukan Untuk segera menyerang kelompok Lindong Ketika melihat Meng Li sudah bergerak Xiao Yan pun segera mengambil langkah maju Dan menggunakan tongkat hitam di tangannya Xiao Yan sekarang Segera merobek udara Aura yang sangat mengerikan Segera keluar dari dalam tubuh Xiao Yan Yang pada saat ini Aura itu sendiri Segera membentuk binatang buas Yang sangat menakutkan Seperti seekor binatang Yang terbangun dari tidurnya Xiao Yan yang sudah mengambil langkah untuk maju Dia pun kemudian berkata pada Xiao Yao Kakak kedua Aku saat ini akan mulai penyerangan Setelah mengatakan hal itu Mata dari Xiao Yan sendiri Kini sudah berubah menjadi merah Karena sejatinya Xiao Yan sudah masuk Kedalam mode pertarungan Yang pada akhirnya Pertarungan antara kedua belah pihak Sekarang benar-benar Telah meletus Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprosok Kita lanjut bahas spoiler Wodongkianikum season 8 episode 34 Oke lah gak usah banyak mangmingmang Kita langsung masuk aja ke pembahasan Xiao Yan yang telah mengambil langkah untuk maju Dia pun pada saat ini mengeluarkan energi yang saat mengerikan dari dalam tubuhnya Bahkan aura pembunuh dari Meng Li Benar-benar bisa ditekan oleh aura jahat Yang keluar dari dalam tubuh Xiao Yan Sebelum Xiao Yan sendiri mendekati targetnya Dia sekarang sudah melemparkan tokat hitam yang ada di tangannya Yang kemudian melosat secepat kilat Merobek udara dengan kekuatan seberat gunung Tante Ernie Yang kemudian Tongkat dari Xiao Yan itu Akan segera mengenai titik vital dari Meng Li Melihat hal ini Meng Li pun terlihat sangat marah Dan dia berteriak Kamu Benar-benar kamu mencari kematianmu sendiri Setelah mengatakan hal itu Senyum pun keluar di bibir Meng Li Dan dengan genggaman tangannya Palu raksasa pada saat ini telah ada di tangan tersebut Meng Li pun kemudian mengayunkan palu raksasa itu Dengan kedua tangannya Dan hal itu Segera berbenturan Dengan tongkat hitam milik Xiao Yan Dari tabrakan antara palu dengan tongkat milik Xiao Yan itu Menimbulkan suara ledakan yang sangat keras di udara Dan riak gelombang energi Benar-benar menyapu seluruh tempat ini Dimana gelombang energi yang tersebar Kini telah menghancurkan pohon tinggi besar Yang ada di bawah mereka berdua Yang bahkan Pohon tinggi besar itu Telah terbelah menjadi dua Dan kini Benar-benar patah Lalu tumbang Saat kemudian Dari tumbangnya pohon besar itu Debu yang sangat tebal Segera memenuhi langit Di tempat pertarungan antara Xiao Yan dan Meng Li Kini dua sosok yang diliputi dengan aura jahat Mereka tidak berhenti Dan masih melanjutkan pertarungan satu sama lain Yang pada akhirnya Tongkat hitam Xiao Yan Sekarang terus berbenturan Dengan palu raksasa milik Meng Li Gelombang keras dari benturan kedua senjata kuat itu Menimbulkan riak angin Yang menyapu seluruh area ini terus menerus Dari kejauhan Mulin dan juga rekan-rekannya Mereka segera melihat ke arah pertempuran yang dilakukan oleh Meng Li Dan juga Xiao Yan Dan dalam sekejap saja Ekspresi di wajah Mulin dan rekan-rekannya Kali ini Berubah menjadi semakin serius Yang kemudian Dengan suara yang perlahan Mulin pun mengatakan Kemampuan orang besar itu Benar-benar sangat kuat Pernyata Selama ini dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya Pada saat berada di Monumen Nirwana Muhan Yue yang ada di samping Mulin Hanya bisa menganggukan kepalanya Sebagai konfirmasi bahwa itu adalah hal yang benar Selain itu Ada jejak keheranan yang kuat Yang terpancar dari mata indah Muhan Yue Karena dia jelas tahu tentang kekuatan dari Meng Li Namun di dalam pertempuran ini Sosot besar yang berotot itu Tidak menunjukkan rasa takutnya Bahkan juga tidak menunjukkan tanda-tanda Untuk jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan Dan Muhan Yue sendiri bisa merasakan Bahwa aura jahat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan Hal itu jauh lebih kuat Dari aura jahat yang dipancarkan oleh Meng Li Mulin yang mengawasi pertarungan pun Pada saat ini kembali mengatakan Aku benar-benar khawatir Bahwa kelompok dari trio Lindong itu Memang tidak sesederhana Yang kita lihat selama ini Setelah mengatakan hal itu Tatapan mata dari Mulin Kini berpindah pada kelompok dari Luotong Karena pada saat ini Luotong Segera memimpin sekelompok orang Dari Kekaisaran Awan Angin Untuk segera mengepung Xiaodiao Dan juga yang lainnya Bahkan setelah dihadapkan dengan situasi berbahaya seperti ini Wajah Xiaodiao sendiri yang tampan Tetap terlihat acuh tak acuh Bahkan tidak ada tanda-tanda kekhawatiran sedikit pun Di wajah Xiaodiao itu Ketika kelompok dari Luotong sudah ada di hadapan dari kelompok Xiaodiao Sekarang Xiaodiao menoleh pada Shuro Dan dia mengatakan Shuro Aku akan menyerahkan sisa dari mereka Untuk kamu hadapi Dan kamu Jangan sampai membiarkan Lindong serta Xiaoyen Terganggu konsentrasinya dalam pertempuran mereka Sementara Luotong sendiri Biarkan aku yang menghadapinya Mendengar kata-kata dari Xiaodiao Shuro yang ada di sampingnya Hanya bisa menggigit bibir merahnya Dan dia pun mengangguk Namun Luotong yang mendengar perkataan Xiaodiao Yang sepertinya sedang meremehkan dirinya Kini Luotong pun mengatakan Aku khawatir Bahwa saat ini Akan menjadi nasib buruk bagi kalian Apakah saudaramu itu Terganggu atau tidak Di dalam pertarungan mereka Bukan kalian yang memutuskan Luotong dengan percaya diri mengatakan hal ini Karena sekarang Di belakangnya ada 5 orang Yang berada di Nirwana ketiga Dan Luotong merasa Dengan barisan seperti ini Akan sangat mudah untuk menghadapi kelompok dari Xiaodiao Dan juga rekan-rekannya itu Tepat ketika Luotong selesai berbicara Sudut mulut dari Xiaodiao Pada saat ini menunjukkan senyum yang bengis Dan setelah itu Xiaodiao pun segera menghilang Dari pandangan mata Luotong Luotong yang mengetahui hal ini Dia merasakan sebuah bahaya yang sangat besar Ketika sosok dari Xiaodiao tiba-tiba menghilang Dan dengan cepat Luotong segera mengaktifkan tubuh emas Nirwananya Tidak butuh waktu lama Setelah tubuh emas Nirwana dari Luotong terbentuk Tiba-tiba saja sosok dari Xiaodiao Kini telah muncul di hadapan dari Luotong Yang kemudian Xiaodiao pun melemparkan tamparan Yang menyapu udara Dan akhirnya Plak! Tamparan dari Xiaodiao itu Terlihat seperti badai yang sangat dasyat Yang pada saat ini mendarat di wajah dari Luotong Hal itu Segera membuat tubuh Luotong Dikirim terbang oleh tamparan yang dilakukan oleh Xiaodiao Luotong yang terlempar sangat jauh Dirinya mulai menstabilkan tubuhnya Supaya tidak tumbang Meskipun tubuh Luotong sendiri Sudah dilindungi oleh tubuh emas Nirwana Namun wajahnya yang terkena tamparan dari Xiaodiao Terlihat bengkak Hal itu membuat penampilan Luotong menjadi sangat lucu Seperti Xinchan Dengan ekspresi kaget dan marah Luotong pun berteriak Kamu! Setelah mendapatkan tamparan yang keras dari Xiaodiao Kini Luotong sadar bahwa Xiaodiao itu Yang selalu terlihat sangat santai Ternyata memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Setidaknya ketika Luotong bertarung dengan Lindong pada malam itu Lindong tidak bisa memaksa Luotong dalam keadaan tertekan seperti ini Yang kemudian Luotong berkata dalam hati Sebenarnya orang ini adalah yang paling berbahaya Dan paling menakutkan dari kelompok trio Lindong Sesaat setelah pikiran ini muncul di benak dari Luotong Tubuhnya segera mengeluarkan keringat dingin Dan dia kini menggertakkan giginya Yang setelah itu Luotong pun berteriak Kalian semua cepat ambil tindakan Dan segera tangkap gadis itu Karena di dalam pikiran Luotong saat ini Ketika kelompoknya berhasil menangkap Shuro Maka kemungkinan besar Lindong dan juga rekan-rekannya Tidak akan berani bertindak untuk gegabah Meskipun menangkap Shuro akan dianggap sebagai metode yang sangat buruk Tapi kelompok dari kekaisaran awan angin ini tidak peduli Karena mereka harus mendapatkan kemenangan Shio Dio sendiri yang mendengar teriakan dari Luotong itu Dengan wajah santainya Shio Dio pun mengatakan Ternyata kamu masih memiliki waktu untuk memberikan perintah ya Setelah mengatakan hal itu Tiba-tiba saja tubuh dari Shio Dio kembali menghilang Hal ini membuat Luotong sangat panik Dan dia buru-buru untuk segera melangkah mundur Namun hanya dalam hitungan detik saja Sosok dari Shio Dio telah kembali muncul di hadapan dari Luotong Yang pada saat ini Shio Dio segera memberikan tamparan kembali Dan lagi-lagi Tubuh Luotong ini dikirim terbang sangat jauh oleh Shio Dio Orang-orang dari kekaisaran awan angin Yang melihat Luotong dipukuli sampai terlempar sangat jauh seperti itu Mereka merasakan ketakutan di dalam hatinya Namun mereka saat ini juga berpikir Jika bisa menangkap Shuro Maka kemungkinan besar Kelompok dari Lindong Akan segera menghentikan penyerangan Melihat situasi yang akan segera terjadi Ekspresi suram Kini segera muncul di wajah Sukui Namun Shuro yang ada di samping Sukui Dirinya menggigit bibir dengan ringan Yang kemudian mengambil langkah maju Dengan tekad yang sangat membara Yang kemudian Shuro pun mengatakan Kakak Kamu bukan tandingan mereka Biarkan aku saja Yang menangani hal ini Mendengar ucapan dari adiknya Sukui benar-benar sangat terkejut Namun sebelum Sukui bisa mengatakan apa-apa lagi Dia sudah melihat Shuro Pada saat ini menggigit jarinya Yang kemudian mengeluarkan darah Dari jari itu Tidak lama kemudian Shuro pun menarik lengan bajunya Dan kini Beberapa simbol yang aneh Terlihat di pergelangan tangan Shuro Yang putih dan mulus itu Sementara darah yang sudah keluar dari jari Shuro Segera diteteskan Pada salah satu simbol yang ada di pergelangan tangannya Dan kini Simbol-simbol itu Segera mengeluarkan reaksi Setelah diberikan darah oleh Shuro Yang pada akhirnya Boom Sebuah energi yang sangat besar Kali ini segera menyembur dari dalam tubuh Shuro Yang bahkan membuat Sukui merasa khawatir Karena energi itu Seperti ular piton yang terbangun dari tidurnya Dan akan segera menunjukkan Kekuatan yang mengerikan Dimana pada saat ini Sebuah energi hijau tua Yang sangat aneh pun Segera menutupi seluruh tubuh Shuro Bahkan rambut panjang Shuro Kini telah melayang ke belakang Seperti Super Seiya Setelah energi hijau tua menyelimuti tubuhnya Kini Shuro mengangkat wajahnya yang cantik Namun dipenuhi oleh rasa yang dingin Dan dia Juga mengangkat tangannya Yang kemudian Mengepalkan tangan itu Dengan sangat erat Tidak lama setelah Shuro mengepalkan tangannya Sebuah kelombang energi bercahaya berwarna hijau tua Tiba-tiba dengan ganas Menyapu seluruh area ini Hal itu membuat lima praktisi Nirwana ketiga Dari kekaisaran awan angin Kini terlempar jauh ke belakang Dan kemudian mendarat Dengan sangat menyedihkan Ketika melihat lima praktisi Dari kekaisaran awan angin Yang berada di Nirwana ketiga itu terlempar Shuro pun segera melonjakkan energi Di dalam tubuhnya Dan dengan mata hijau yang bersinar Dia menatap lima praktisi kekaisaran awan angin itu Yang kemudian Shuro mengatakan Aku tidak akan membiarkan kalian berlima Mengganggu konsentrasi Dari pertarungan kakak Lindong Dan semua orang yang berada di tempat ini Ketika melihat pertempuran telah sepenuhnya pecah Mereka pun kini kemudian mengatakan Pada akhirnya kelompok Lindong dan juga kelompok Feng Chang Benar-benar telah memulai perkelahian secara penuh Di sisi lain Lindong sendiri pada saat ini telah bertarung mati-matian Melawan Feng Chang Dan keduanya Merupakan inti Atau pimpinan dari kelompok masing-masing Dari penglihatan banyak orang yang ada di tempat ini Mereka pun pada saat ini membuat kesimpulan Siapapun yang akan kalah Dalam duel antara Lindong dan Feng Chang Itu akan menjadi pukulan yang berat Bagi kelompok masing-masing Serangan demi serangan pun dilancarkan oleh Feng Chang dan juga Lindong Dari pertempuran mereka Terlihat sangat cepat Seperti kecepatan kilat yang ada di langit Bahkan gelombang suaranya Juga terdengar seperti guntur yang bergema Hal itu Memicu rasa takut Di dalam hati banyak orang Hanya perlu satu kesalahan saja Maka pertempuran ini Akan selesai Namun di dalam pertarungan antara Feng Chang dan juga Lindong Semua orang pada saat ini tahu Bahkan Feng Chang yang telah berada di puncak Nirwana keempat Tidak mampu menekan Lindong sepenuhnya Yang kemudian Sambil menghadapi serangan dari Lindong Feng Chang pun pada saat ini berkata dalam hati Apakah ini Adalah karena energi aneh dari Lindong Setelah mengetahui hal itu Pupil mata dari Feng Chang Benar-benar melebar Karena dia merasakan Bahwa ketika dirinya bertukar pukulan dengan Lindong Maka sebagian besar kekuatan serangnya Akan menghilang secara misterius Dan pada saat yang sama Serangan dari Lindong Tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat Berdasarkan analisa dari Feng Chang itu Dia merasa Bahwa kekuatan yang hilang Sebenarnya telah diserap oleh Lindong Yang kemudian Feng Chang pun berkata dalam hati Ada yang aneh dengan puncak itu Jika seperti ini terus Aku tidak bisa membiarkan pertarungan ini Berlarut-larut lebih dalam Setelah mengatakan hal itu Ekspresi wajah yang suram Kali ini terpancar dari wajah Feng Chang Dia pun segera menghirup udara dalam-dalam Dan setelahnya Kekuatan Yuan yang sangat besar Segera meloncak dari dalam tubuh Feng Chang Yang pada saat ini Tatapan matanya Menjadi lebih tajam Tidak lama kemudian Sebuah angin yang kencang Mulai muncul di langit Yang pada akhirnya Angin-angin itu berubah menjadi Tornado raksasa Dengan kekuatan yang sangat mengerikan Yang segera menyapu langit dengan ganas Semua orang yang melihat adegan ini Mereka tahu Bahwa Feng Chang Telah mengeluarkan seni bela dirinya Untuk mencoba menekan Lindong Feng Chang pun kini segera meraung ke arah langit Dan pada saat yang bersamaan Empat tornado yang besar Sekarang sudah berputar secara gila-gila Di sekujur tubuhnya Dan itu Menunjukkan kekuatan yang sangat tangguh Yang kemudian Feng Chang pun mengatakan Lindong Aku tidak peduli seberapa mampu dirimu Namun hari ini Nyawa kecilmu itu Akan aku ambil dengan cara yang menyedihkan Di sisi lain Mulin dan juga rekan-rekannya Yang melihat Feng Chang telah mengeluarkan tornado itu Kupil mata dari Mulin sendiri Terlihat melebar Karena mereka Sebenarnya mengenali seni bela diri yang kuat Yang telah ditampilkan oleh si Feng Chang Dan itu Adalah telapak tangan tornado iblis yang hebat Dengan wajah yang menyeramkan Feng Chang pun segera membentuk segel di tangannya Hal itu Membuat empat tornado Segera meluncur dengan tiba-tiba ke arah Lindong Kekuatan Yuan yang luar biasa Terkandung di dalam tornado itu Saat tornado-tornado segera melonjak ke depan Sekarang banyak wajah besar Yang samar-samar terlihat Karena terbentuk Dengan aura iblis yang sangat menakutkan Tornado yang dikeluarkan oleh Feng Chang itu Seperti maga raksasa Yang telah merobek langit Dan jalur apapun di hutan ini yang dilewatinya Dalam sekejap saja Akan segera rusak Jelas seni bela diri yang ditampilkan oleh Feng Chang ini Adalah seni bela diri jiwa yang sangat kuat Hal itu Ketika dipadukan dengan kekuatan Yuan Dari seorang nirwana keempat Maka akan membuat orang-orang yang melihatnya Merasakan ketakutan di dalam hati mereka Yang bahkan Mulim sendiri Pada saat ini merasa dirinya Tidak akan sanggup menghadapi kekuatan Dari seni bela diri jiwa yang dikeluarkan oleh Feng Chang Di sisi lain Dalam menghadapi serangan dari Feng Chang itu Lindong tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan Dia pun mengangkat kepalanya Dan melihat pada empat tornado raksasa Yang seperti telapak tangan itu Yang kemudian Lindong mengatakan Aku mungkin tidak pandai Dalam beberapa hal Tapi aku Memiliki kemauan yang sangat keras Dan itu Adalah sesuatu yang tidak bisa diambil Oleh siapapun dari diriku Sebelah mengatakan hal itu Lindong pun tertawa dengan sangat keras Dan dia segera membentuk segel di tangannya Yang kini Lima cahaya yang bersinar Segera melesat keluar dari dalam tubuh Lindong Saat lima cahaya itu sudah menuju ke langit Hal itu segera membentuk lima jari kuno Yang besar dalam sekejap mata Dan kemudian Lindong pun mengatakan Bergabunglah Jari pemenjara surgawi Tidak butuh waktu lama Lima jari pemenjara surgawi itu Pada saat ini telah bergabung Yang kemudian membentuk tangan yang besar Yang memancarkan aura kuno dan buas Tangan besar itu Adalah tangan pemenjara surgawi Warnanya sendiri Terlihat abu-abu yang gelap Dan ada jejak misterius Di dalam tangan pemenjara surgawi Milih Lindong Ketika tangan pemenjara surgawi Itu terbentuk Dimensi kosong yang ada di sekitar tangan itu Segera meledak Yang kemudian Bayangan yang samar-samar Terlihat muncul Dengan aura kekuatan yang sangat kuat Menyelimuti seluruh udara Orang-orang yang melihat bayangan itu Keluar dari dimensi kehampaan Mereka terlihat sangat terkejut Yang kemudian Mereka pun mengatakan Itu Itu adalah seni bela diri jiwa Lindong Sebenarnya dia juga memiliki Seni bela diri jiwa yang sangat kuat Seperti ini Sekarang raut wajah dari Lindong Sendiri terlihat sangat serius Dan dia pun mengatakan Tangan pemenjara surgawi yang hebat Hancurkan Setelah mengatakan hal itu Lindong pun mengepalkan tinjunya Dan sebuah bayangan Kini keluar dari dimensi ketiadaan Yang juga melambaikan tangannya Pada saat yang sama Segera setelah itu Tangan keabuan-abuan yang gelap itu Segera melesat ke udara Dan menciptakan getaran keras Melalui seluruh ruang udara Yang telah dilewatinya Yang pada akhirnya Boom Tangan pemenjara surgawi Berparna abu-abu gelap Kini telah berbenturan Dengan tornado yang diciptakan oleh Feng Chang Ketika tabrakan itu terjadi Seluruh langit dan bumi Rasanya seperti bergetar Bahkan gelombang suara Yang memekakkan telinga Segera terdengar oleh banyak orang Dan hal itu Membuat ekspresi wajah Dari banyak orang Terlihat sangat ketakutan Dalam waktu beberapa detik saja Orang-orang yang ada Di sekitar area pertarungan Mereka segera memilih Untuk mundur Daripada terkena imbas Dari pertarungan antara Lindong Dan juga Feng Chang ini Feng Chang yang melihat bahwa Kekuatan telapak tangan tornadonya Telah diblokir oleh Lindong Raut wajahnya kali terlihat Sangat pucat Yang kemudian Feng Chang mengatakan Lindong Aku ingin melihat Berapa kali kamu bisa Menahan seranganku Setelah mengatakan hal itu Raut wajah yang serius Pada saat ini Segera muncul dari wajah Feng Chang Karena bagaimanapun juga Feng Chang yang telah menggunakan Kekuatan juannya Yang sebenarnya telah mengungguli Lindong Bahkan juga sudah memanggil Senipila diri jiwa yang sangat kuat Tapi masih gagal Untuk membuat Lindong mundur Dari pertarungan ini Sekarang Feng Chang tidak peduli lagi Dan dia Tidak akan berani meramaikan kekuatan dari Lindong Jika tidak Maka Feng Chang akan menjadi orang Yang kalah dalam pertarungan ini Ketika melihat tornadonya telah diblokir oleh Lindong Feng Chang sekali lagi mengambil langkah maju Dan dia segera meledakkan kekuatan Yuan Dari dalam tubuhnya Pada saat yang bersamaan Tangan dari Feng Chang sendiri Segera membentuk sebuah segel Dan kini Keempat tornado raksasa itu Menjadi jauh lebih ganas Menghadapi serangan yang mengerikan Dari Feng Chang Mata dari Lindong Semakin menunjukkan semangat yang besar Yang kemudian Lindong pun mengatakan Semakin banyak serangan yang kamu luncurkan padaku Maka semakin aku Akan mampu memblokirnya Dan akhirnya BUM 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 Tabrakan yang sangat mengerikan Kali ini terus terjadi di langit Hal itu Membuat ekspresi dari banyak orang Berubah menjadi sangat suram Ketika melihat gelombang energi yang sangat mengerikan Segera menyapu seluruh langit ini Orang-orang kini berpikir Bahwa biasanya Seni belah diri jiwa yang sangat kuat semacam ini Akan segera menghabiskan kekuatan Yuan dari penggunanya Dan saat itu terjadi Maka salah satu orang yang telah mencapai klimaksnya Mereka tidak akan bisa bertahan Dan kemudian menyerah lebih dulu Dan hal itu Akan segera dimanfaatkan oleh lawannya Untuk memberikan serangan balik yang fatal Dari pandangan semua orang Pada saat ini Feng Chang memiliki keuntungan besar Dalam kekuatan energi Yuan Karena bagaimanapun juga Dia adalah seorang nirwana keempat Dan itu Satu level lebih tinggi dari Lindong Orang-orang kali ini berpikir Bahwa kemungkinan Lindong lah yang akan jatuh Dalam posisi yang tidak menguntungkan Karena itu adalah sesuatu yang normal Terjadi pada orang-orang Yang level kekuatan Yuan yang lebih rendah Daripada lawannya Namun di sisi lain semua orang pada saat ini Paham bahwa kehabisan energi Yuan Itu kemungkinan tidak akan terjadi pada Lindong Karena Lindong sendiri adalah seorang praktisi Yang sangat berbeda Dengan kebanyakan praktisi lainnya Jika tidak Kemungkinan besar Lindong sebagai seorang nirwana ketiga Dia pada saat ini tidak akan pernah mampu Melawan Feng Chang Yang telah berada di nirwana keempat Sampai sejauh ini Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang Sudah mencapai klimaksnya Karena sudah mengeluarkan seni bela diri masing-masing Di sisi lain Kini pertarungan antara Xiao Yan Dan juga Meng Li Juga terlihat sangat sengit Dimana hal itu Tongkat hitam yang besar Terus menerus Beradu dengan palu raksasa Setiap gerakan dari pertempuran ini Memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Dan hal itu cukup untuk membelah gunung Dan juga menghancurkan bumi Semua orang yang melihat pemandangan ini Mereka merasa bahwa ini adalah pertempuran yang mengerikan Dan tiba-tiba saja Darrrr Sebuah ledakan pun terjadi Karena dua sosok berotot Saat ini telah bertabrakan satu sama lain Hal itu Menimbulkan riak energi yang sangat kuat Yang segera menyapu Seluruh area pertempuran mereka Di bawah pertarungan antara Xiao Yan dan juga Meng Li Hutan besar yang liar Segera meledak dan berubah menjadi debu Dan kini Terlihatlah sebidang tanah datar Yang sangat luas Dimana dalam benturan kekuatan sebelumnya Kedua sosok itu telah dipukul mundur Oleh energi keras Yang mengenai tubuh mereka masing-masing Dan kini Xiao Yan serta Meng Li sendiri Berusaha untuk menyestabilkan tubuhnya di tanah Supaya mereka tidak tumbang Hal itu Sampai menciptakan jejak tanah yang dalam Dan juga panjang ratusan kaki Tidak lama setelah itu Meng Li pun segera memuntahkan darah Dari dalam mulutnya Dan dia Sekarang merasakan rasa yang sakit di dadanya Akibat benturan terakhir Yang dia lakukan dengan Xiao Yan Karena sebelumnya Meng Li maupun Xiao Yan Telah memberikan 10 pukulan masing-masing Namun yang membuat Meng Li merasa kesal Adalah karena pukulan yang dia lancarkan Bahkan tidak bisa membuat Xiao Yan Merasakan kesakitan Dan di sisi lain Meng Li sendiri Pada saat ini sudah terluka Akibat pukulan yang dilancarkan oleh Xiao Yan Raut wajah yang kejam Kini semakin jelas terpampang di wajah Meng Li Dia pun menatap tajam Karena Xiao Yan kemudian mengatakan Karena kamu telah berani bermain-main dengan diriku Maka aku Juga akan melayani permainanmu Sampai kau mati Setelah mengatakan hal itu Meng Li pun menjilat bibir merahnya Dan dia Segera memasang kuda-kuda Sambil membungkuk Otot di tangan Meng Li Sekarang sudah keluar dalam bentuk yang sangat aneh Dan pada saat yang sama Gelombang energi yang sangat kuat Segera keluar dari kaki Meng Li Hal itu Sampai membuat tanah yang dia pijak Bergetar seperti gempa bumi Dari getaran tanah itu sendiri Sekarang telah menciptakan sebuah celah Yang kemudian meluas di sekitar tebu Meng Li Dan kini Meng Li pun berteriak Gelombang gempa yang hebat Setelah mengatakan hal itu Meng Li yang sudah membungkuk Dia pun segera mendaratkan pukulan yang ganas Di tanah yang ada di depannya Yang pada akhirnya Tanah-tanah itu segera membentuk celah besar Di bawah tinju dari Meng Li Dan celah-celah itu Semakin merembet ke depan Dengan kecepatan kilat Hal itu menyebabkan banyak pohon besar Kali tumbang ketika dilewati energi tinjuan Yang meretakkan bumi yang dilakukan oleh Meng Li Dan pada saat yang sama Kekuatan tinju Meng Li itu Telah menghancurkan batu yang dia lewati Yang kemudian Batu-batu hancur itu Telah membentuk sosok ular piton raksasa Yang sekarang Langsung menghantam tubuh dari Shoyen Dari hantaman batu raksasa yang berubah menjadi ular piton Tubuh Shoyen sendiri saat ini terlempar cukup jauh Yang bahkan Tubuh Shoyen Sampai menghantam ratusan pohon Dan hal itu Membuat pohon-pohon yang dilewati oleh tubuh Shoyen Dalam sekejap langsung tumbang Melihat bahwa Shoyen pada saat ini sudah terlempar akibat serangannya Meng Li pun segera tertawa dengan keras Namun tiba-tiba saja Sebuah keterkejutan Kini muncul di wajah Meng Li Hal itu Sampai membuat pupil matanya melebar Karena yang dia lihat saat ini Adalah sosok Shoyen Kembali meloncat Dari tempatnya terlempar Hal ini Benar-benar membuat kemetaran Hati dari Meng Li Melihat fakta bahwa Shoyen tidak terluka parah Akibat serangannya yang kuat Ekspresi wajah dari Meng Li sendiri berubah menjadi sangat muram Yang kemudian Dia pun berkata Dasar kecoa Yang sangat sulit untuk dibunuh Setelah mengatakan hal itu Meng Li pun kembali membungkuk Dan dia Dengan sangat cepat Kembali memukul tanah yang ada di depannya Celah-celah yang sangat besar Segera muncul dari tanah yang dia bukuli Dan retakan tanah itu Segera menuju kembali ke arah Shoyen Dengan kecepatan yang sangat menakutkan Pada saat tanahnya sudah terbelah Ular piton yang besar Yang terbuat dari batu yang hancur Pada saat ini kembali keluar Dan segera menerjang tubuh Shoyen Namun saat ular piton itu Akan segera mengenai tubuh dari Shoyen Di sisi lain Shoyen sendiri saat ini Sudah mengeluarkan cakar harimau hitam Yang sangat besar Dan dari cakar itu Memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan Yang pada akhirnya Boom Dengan ayunan satu cakar saja Ular piton batu yang dibentuk oleh Meng Li Pada saat ini telah hancur Melihat hal ini Meng Li terlihat sangat terkejut Dan kemudian dia berteriak Apa? Sebelum Meng Li melakukan serangan lanjutan Sosok dari Shoyen sendiri pada saat ini Sudah muncul di hadapannya Dan dengan cepat Shoyen segera mengayunkan cakarnya Untuk menghantam dada dari Meng Li Melihat hal ini Pupil mata Meng Li sendiri segera menyusut Yang pada akhirnya Bang Cakar harimau yang diayunkan oleh Shoyen Benar-benar menghantam dengan keras dada dari Meng Li Hal ini sampai membuat Meng Li terlempar cukup jauh Namun untungnya Sesaat sebelum terkena hantaman dari cakar harimau itu Meng Li sudah mengaktifkan tubuh emas nirwananya Jika tidak Kemungkinan dada dari Meng Li sendiri Pasti akan hancur Meskipun sudah mengeluarkan tubuh emas nirwana Meng Li tetap saja terluka Dan dia yang sudah terlempar jauh Kini segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya Semua orang yang ada di tempat ini Mereka pun gempar Ketika melihat pertarungan yang dilakukan oleh Shoyen Dan juga Meng Li Karena orang-orang membayangkan Ketika diri mereka terkena hantaman dari cakar harimau Shoyen Pasti tubuh mereka Akan segera meledak menjadi kabut darah Bahkan Mulin dan juga teman-temannya Yang melihat Meng Li sampai terluka seperti itu Mereka pun mengatakan Lin Yan Dia ternyata orang yang sangat kuat dan brutal Ekspresi wajah dari kelompok Mulin Pada saat ini segera berubah menjadi sangat serius Karena mereka saat ini sudah bisa menyimpulkan Bahwa nyatanya Kelompok dari Trio Lindong Adalah sebanding dengan seorang Nirwana keempat Kekuatan dari kelompok Trio Lindong itu Bahkan jauh lebih kuat Daripada kerajaan super Dan tiba-tiba saja Muhanyue yang ada di samping Mulin Kini berkata dengan suara yang lembut Lihatlah Luotong Kondisinya saat ini sangat menyedihkan Dan benar saja Ketika Mulin melihat Luotong Dia pun segera tertawa Karena sebenarnya Tubuh Luotong sendiri pada saat ini Telah dipukuli secara terus-menerus Seperti karung tinju Oleh Xiao Diao Yang kemudian Mulin pun mengatakan Luotong Dia juga merupakan seorang Nirwana keempat Namun di hadapan pemuda Tampan itu Dia telah kehilangan kekuatannya Heh Si Tampan yang menjadi lawan dari Luotong Sepertinya telah sakit pikiran Setelah mengatakan hal itu Mulin segera menarik nafasnya dalam-dalam Karena dia pada saat ini mengetahui Bahwa kemenangan dari kelompok Kekaisaran Awan Angin Sepertinya telah semakin rendah Karena kelompok dari Lindong Memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Karena dalam pertempuran Lindong dengan Feng Chang sendiri Sekarang Feng Chang Juga tidak bisa mengalahkan Lindong dengan seni bela diri yang dia miliki Namun dalam melihat hal itu Mata indah dari Muhanyue tiba-tiba berkedip Dan dia mengatakan dengan suara yang lembut Tapi saat ini Feng Chang masih memiliki satu kartu traf Yang belum dia keluarkan Mendengar hal itu Ekspresi wajah Mulin segera berubah Dan dia Kini menganggukan kepalanya Karena Mulin tahu Bahwa sampai hari ini Feng Chang belum menggunakan harta karun jiwa surgawi Yang telah dia peroleh dari pelelangan Yang kemudian Mulin membuat kesimpulan Jika kekuatan dari harta jiwa surgawi itu dikeluarkan Kemungkinan Lindong tidak akan bisa menahannya Dan kini DART Sebuah ledakan kembali terdengar Dan hal itu Berasal dari pertempuran yang dilakukan oleh Lindong Dan juga Feng Chang Karena pada saat ini Tangan pemenjara surgawi Sekali lagi telah meledakkan Empat lapak tangan tornado Yang dikeluarkan oleh Feng Chang Gelombang kejut dari ledakan itu membuat Lin Dong dan Feng Chang sendiri terbang jauh dari area pertempuran beberapa ratus meter Setelah itu, keduanya saling menstabilkan tubuh mereka masing-masing Yang pada saat ini, Lin Dong maupun Feng Chang terlihat sangat kelelahan Wajah mereka berdua tampak lebih pucat Karena sebenarnya, kekuatan yang telah mereka pakai dalam pertarungan seni bela diri itu telah mencapai kekuatan yang sangat besar Feng Chang pun segera menyekan noda darah yang ada di sudut mulutnya Dengan ekspresi yang seram, dia segera menoleh ke arah Meng Li Hal itu membuat Feng Chang sangat terkejut Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Meng Li akan jatuh dalam kerugian ketika melawan Xiao Yan Dengan suara yang serak, Feng Chang pun kemudian mengatakan Lin Dong, aku tidak pernah berharap bahwa kalian semua ternyata menyembunyikan kekuatan kalian sampai sejauh ini Mendengar kata-kata dari Feng Chang itu, Lin Dong pun hanya bisa tersenyum Dan dia kali ini mengatakan Bagaimana tidak enak ya rasanya ketika menendang sebuah tiang besi Mendengar kata-kata dari Lin Dong itu, Feng Chang pun menjawabnya Ini memang sedikit merepotkan, tapi terlalu berlebihan jika kau menyebut dirimu sendiri sebagai tiang besi Setelah mengatakan hal itu senyum yang bengis, segera muncul di wajah Feng Chang Dan dengan tatapan mata yang tajam, Feng Chang segera meraih telapak tangannya Dan pada saat ini, dia mengatakan Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak perlu menggunakan hal ini Namun sekarang aku sudah tidak tahan lagi dengan kenyataan bahwa dirimu masih bisa hidup sampai sejauh ini Karena itu, aku tidak peduli seberapa merepotkannya dirimu Maka hari ini, aku akan mengambil nyawamu Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Feng Chang mengopalkan tinjunya Dan cahaya yang hitam, kini segera keluar dan menyembur ke langit Hal ini membuat banyak orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan mereka sangat ketakutan Karena sebenarnya, Feng Chang telah mengeluarkan kartu traf terakhirnya Yaitu, Harta Karun Jiwa Surgawi Raungan Langit Naga Hitam Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menahan serangannya yang akan dilakukan oleh Feng Chang yang telah mengeluarkan Harta Karun Jiwa Surgawi Segeraungan Langit Naga Hitam Jika kalian penasarin, tunggu aja jawabannya di next video Kobrao Sob Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun Season 8 episode 35 Oke lah, gak usah banyak mang-meng-mang Kita langsung masuk aja ke pembahasan Seberkah cahaya hitam pada saat ini menyapu langit Pada saat segel baja hitam Seukuran telapak tangan tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang Dan ini adalah segel raungan langit Naga Hitam yang telah diperoleh Feng Chang di rumah lelang kotawan siang Yang pada akhirnya, dia pun mengeluarkan senjata ini untuk melawan Lindong Di kejauhan, ekspresi dari kelompok Mulin terlihat sangat serius Karena mereka merasa, meskipun pertempuran sebelumnya terjebak dalam jalan buntu Tidak ada satupun dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini Semua orang tahu bahwa pertempuran pada saat ini belum berakhir Sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawinya Namun ketika kelompok Mulin itu melihat bahwa sekarang Feng Chang telah mengeluarkan harta karun jiwa surgawi Perasaan mereka berubah menjadi sangat rumit Meskipun Lindong hanya berada di tahap Nirwana ketiga Namun dirinya mampu memaksa Feng Chang yang seorang puncak Nirwana keempat Sampai harus mengeluarkan harta karun jiwa surgawi Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa Yang bahkan Mulin sendiri kemungkinan tidak akan bisa mencapai prestasi Seperti yang dilakukan oleh Lindong Sambil tertawa getir Mulin pun pada saat ini mengatakan Trio Lindong, orang ini sebenarnya juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel di Nirwana surga Heh, kelompok itu benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka Meskipun selama ini Mulin tidak pernah memandang rendah kelompok Lindong Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain Selain mengakui bahwa sebelumnya Mulin pernah meremehkan Lindong Muhan Yue yang berada di samping Mulin Sekarang ekspresinya juga terlihat merumit Yang kemudian Muhan Yue pun mengatakan Jika mereka bisa mengalahkan kekaisaran awan angin Kemungkinan besar mereka akan mengejutkan seluruh suna inti dari medan perang kuno Karena untuk mengalahkan kerajaan super Dengan super daya kerajaan peringkat rendah Ini adalah peristiwa langka yang hanya terjadi 100 tahun sekali Dan peristiwa seperti itu Sekarang kita benar-benar menyaksikannya di depan mata kita Dan aku juga tahu Meskipun kekaisaran awan angin tidak dianggap sebagai elit Di antara kerajaan super Namun mereka bukan orang-orang yang penurut Jika Lindong bisa mengalahkan mereka Dan memberikan kejutan di seluruh medan perang kuno Itu bukan hal yang aneh sama sekali Kali ini Mulin mengangkat kepalanya Dia pun kemudian melihat Lindong yang sambil mengatakan Tentu saja Tapi itu masih tergantung pada apakah Lindong bisa menahan Feng Chang berikutnya Karena kekuatan harta karu jiwa surgabi tidak bisa diremehkan Di udara pada saat ini cahaya hitam perlahan menyebar Yang hal itu membuat langit yang berwarna merah gelap Pada saat ini Warnanya menjadi semakin gelap seperti malam Karena sesungguhnya Kekuatan yang dikeluarkan oleh harta karu jiwa surgabi ini Benar-benar sangat menakutkan Dan orang-orang tidak bisa membayangkan Pemandangan seperti apa Yang akan segera dikeluarkan Oleh kekuatan harta karu jiwa surgabi Di sisi lain, ekspresi dari wajah Lino sendiri Sekarang berubah menjadi lebih serius Karena dirinya bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya Dari harta karu jiwa surgabi yang dikeluarkan oleh Feng Chang Sejujurnya, harta karu jiwa surgabi yang bernilai puluhan juta pil nirwana itu Kekuatannya sendiri memungkinkan penggunanya Untuk bisa menantang orang dengan level di atasnya Dan dikarenakan kekuatan Feng Chang sudah berada di atas Lindong Dengan tambahan harta karun jiwa surgabi itu Orang-orang hanya bisa membayangkan Situasi berbahaya apa Yang akan segera dialami oleh Lindong Feng Chang sendiri yang sekarang raut wajahnya sudah menjadi sangat muram Dia pun menatap Lindong Dengan tatapan yang sangat mengerikan Karena dari tatapan itu sendiri Mengandung niat membunuh yang sangat dalam Yang kemudian Feng Chang pun mengatakan Lindong Awalnya aku tidak berencana untuk menggunakan harta karun jiwa surgawi ini Namun kamu benar-benar melebihi harapanku Anggap saja ini sebagai berkah Karena kamu bisa mati di hadapan harta karun jiwa surgawiku Setelah mengatakan hal itu Tubuh Feng Chang tiba-tiba melangkah maju Dan jelas Dia tidak ingin memberikan kesempatan Dan juga ampunan pada Lindong Saat dia mengembalkan tinjunya Kekuatan Yuan yang sangat besar Kali ini keluar dari dalam tubuh Feng Chang Yang kemudian mengaliri segel baja hitam Yang ada di telapak tangannya Suara dengungan yang keras pun tiba-tiba terdengar Dan hal itu Keluar dari segel baja hitam Tidak lama kemudian Naga hitam yang terukir di dalam segel itu Pada awalnya memiliki mata yang tertutup Namun ketika dialiri energi Yuan oleh Feng Chang Sekarang Matanya telah terbuka Begitu naga hitam di dalam segel membuka matanya Gelombang kejut yang sangat mengejutkan Kini segera terpancar Yang kemudian Samar-samar telah membentuk awan badai di langit Ekspresi dari wajah Feng Chang sendiri Sudah berubah menjadi sangat sinis Dia menatap Lindong Dengan mata yang dingin kemudian mengatakan Raungan naga hitam Setelah mengatakan hal itu Feng Chang segera membentuk segel di tangannya Dan tiba-tiba saja Mulut naga hitam Kali ini terbuka Detik berikutnya Raungan naga yang sangat kuat dan kuno Yang sepertinya turun dari sembilan langit Kali ini telah meletus Gelombang suara hitam Bercampur dengan gelombang kejut penghancur Pada saat ini segera tersabuk keluar Dari dalam mulut naga itu Saat gelombang suara itu menyapu Hutan yang ada di bawahnya Pada saat ini benar-benar hancur berantakan Yang bahkan Pohon-pohon besar Telah berubah menjadi debu Dan pada akhirnya Hutan di tempat pertarungan antara Lindong dan Feng Chang Kali ini Benar-benar telah diratakan Orang-orang yang melihat hal itu Mereka sangat ketakutan Dengan kekuatan besar Dari harta karun jiwa surgawi Tatapan mata dari Lindong sendiri Sudah berubah menjadi sangat serius Pada saat gelombang suara hitam itu Segera menyerbu ke arahnya Dan kini Dengan cepat Lindong pun melangkah mundur Namun segel di tangannya Segera kembali mengendalikan tangan pemenjara surgawi Yang hal itu Akan berhadapan dengan gelombang suara hitam Yang dikeluarkan oleh harta karun jiwa surgawi milik Feng Chang Ketika melihat Lindong akan menahan serangannya menggunakan tangan pemenjara surgawi Feng Chang pun kali ini mengatakan Lindong Kamu benar-benar telah melebih-lebihkan dirimu sendiri Meskipun sinibela diri jiwamu itu kuat Namun serangan saat ini Yang berasal dari harta karun jiwa surgawi ku Didukung oleh kekuatan puncak kirwana keempat Bagaimana bisa Kamu akan menghentikan seranganku Sibiran dari Feng Chang itu Bukan tanpa alasan Dan benar saja Begitu tangan pemenjara surgawi Pada saat ini melakukan kontak dengan gelombang suara hitam Tangan itu pun bergetar dengan hebat Dan sesaat kemudian Gelombang suara hitam dari harta karun jiwa surgawi Telah membelah tangan pemenjara surgawi milik Lindong Ketika melihat tangan pemenjara surgawinya telah dihancurkan dengan sangat mudah Pupil mata dari Lindong tiba-tiba mengecil Karena baru kali ini Dia melihat bahwa tangan pemenjara surgawi Bisa dihancurkan dengan sangat mudah seperti itu Yang kemudian Lindong berkata dalam hati Ternyata harta karun jiwa surgawi Benar-benar sangat kuat dan menakutkan Dan pada saat yang sama Gelombang suara hitam Yang dikeluarkan dari harta karun jiwa surgawi itu Masih terus mendekat ke arah Lindong Dan Lindong yang melihat gelombang suara itu Dia seperti melihat sabit malaikat maut Yang benar-benar tidak bisa dibendung Melihat Lindong ketakutan pada saat ini Feng Chang pun tidak bisa menahan tawanya Dan dia tertawa dengan sangat keras Yang kemudian Feng Chang mengatakan Lindong biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan Menghadapi serangan yang sangat berbahaya seperti itu Lindong pun diam-diam menarik nafas dalam-dalam Yang kemudian dengan santai Lindong membentuk segel di tangannya Tidak lama setelah itu Sebuah energi Yuan yang sangat besar Segera terpancar dari tubuh Lindong Yang pada saat ini Energi Yuan itu berubah menjadi cahaya hijau Yang segera merebes keluar dari dalam tubuh Lindong Feng Chang yang melihat Lindong berusaha dengan keras Dia pun tertawa dan mengatakan Lindong tidak peduli bagaimana kamu berjuang saat ini Tapi perjuanganmu akan sia-sia saja Setelah mengatakan hal itu Feng Chang pun kembali mengepalkan tinjunya Dan kecepatan dari gelombang suara hitam itu Semakin meningkat Dan melesat cepat menuju Lindong Saat gelombang suara hitam benar-benar sudah mendekati Lindong saat ini Mata dari Lindong sendiri Tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam Dan cahaya hijau Segera meledak Dari dalam tubuhnya Hal itu Dibarengi dengan ucapan dari Lindong Transformasi tubuh naga hijau Aktifkan perisai naga Setelah Lindong mengatakan hal itu Kali ini Cahaya hijau Segera membentuk perisai Yang lebarnya Kira-kira setengah meter Dan ada simbol naga hijau yang samar-samar Mengambang di atasnya Ketika Feng Chang melihat hal itu Dia pun mengatakan Gelombang suara ini Bahkan dapat mengiris tubuh emas Nirwana Dari seorang Nirwana keempat Namun kamu benar-benar berani Akan melawannya secara langsung Lindong Kamu pasti cari mati hari ini Dan akhirnya Tang 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 Gelombang suara hitam itu Benar-benar berbenturan Dengan perisai naga hijau Milik Lindong Setelah beberapa saat Melihat benturan itu Kini Feng Chang Terlihat sangat terkejut Karena ternyata Gelombang suara hitamnya Tidak mampu membelah perisai naga hijau Yang telah diciptakan oleh Lindong Ekspresi suram Segera muncul di wajah Feng Chang Dan kemudian Dia berkata dalam hati Bagaimana mungkin ini terjadi Bahkan kelompok dari Mulin sendiri Yang diam-diam mengamati pertarungan ini Juga terlihat sangat kaget Dan mereka semua Kini mengatakan Aku bisa merasakan betapan menakutkannya Gelombang suara hitam yang diciptakan oleh Feng Chang Namun aku tidak pernah membayangkan Bahwa Lindong Ternyata benar-benar mampu menahannya Saat gelombang suara hitam berbenturan dengan perisai naga hijau milik Lindong Hal itu Menimbulkan percikan api yang kemudian meledak Sementara tubuh Lindong sendiri Kali ini secara paksa didorong mundur ke belakang Namun karena dia memiliki perisai naga hijau Gelombang suara yang telah dikeluarkan oleh Feng Chang Tidak mampu menyebabkan kerusakan fatal Pada tubuh Lindong Setelah melepaskan kekuatan penghancurnya Gelombang suara hitam yang tampaknya bisa memenuhi langit Kali ini secara bertahap mulai memudar Yang kemudian Benar-benar menghilang Di depan perisai naga hijau milik Lindong Setelah gelombang suara hitam itu menghilang Perisai naga hijau dari Lindong Juga segera menghilang Dan kini Terlihatlah kembali Sosok dari Lindong Namun pada saat ini Terdapat garis merah berdarah Yang muncul dari lengan Lindong Dan itu adalah darah segar Yang segera mengalir Dari lengannya Pemandangan ini Cukup mengkhawatirkan Bagi banyak orang yang melihat kondisi dari Lindong Karena terbukti Meskipun seni transformasi naga hijau Mampu membuat Lindong untuk memblokir serangan kuat Yang bahkan bisa membunuh seorang nirwana keempat Tapi Lindong sendiri Pada saat ini Masih harus membayar sebuah harga tertentu Lindong kemudian mengayunkan Lengannya yang sudah berdarah Yang kemudian Dia mengatakan Harta karun jiwa surgawi Benar-benar merepotkan Setelah mengatakan hal itu Hawa dingin yang tidak berujung Kali ini terlihat dari dalam mata Lindong Melihat bahwa Lindong pada saat ini sudah terluka Feng Chang pun tertawa jahat Yang kemudian dia mengatakan Lindong Kamu jangan terlalu senang dulu Karena diriku Akan secara perlahan membiarkanmu Merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi ini Sebelumnya aku telah mengatakan padamu Bahwa aku Akan membuatmu menderita Sampai kamu Memohon kematianmu sendiri Karena itu Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah Setelah mengatakan hal itu Feng Chang pun kembali mengalirkan Energi Yuan di dalam tubuhnya Pada segel baja hitam Yang ada di telapak tangannya Dan tiba-tiba saja Tubuh naga kecil Pada saat ini mulai bergerak Bahkan sisik hitam di tubuhnya Juga terlihat menjadi semakin jelas Yang kemudian Feng Chang pun berkata Segel raungan langit naga hitam Aku memanggil Jiwa naga hitam Dan dalam sekejap saja Gelombang cahaya hitam segera meledak Dari dalam segel baja hitam itu Di tengah-tengah cahaya hitam yang telah muncul Kali ini Seekor naga hitam Telah terbang keluar Dan tubuhnya yang mini Segera membengkak Dengan kecepatan yang sangat menakutkan Yang kemudian Naga hitam itu Kini meraung ke langit Orang-orang yang mendengar Raungan dari naga hitam itu Mereka merasakan Bahwa ini Adalah otoritas dari naga sejati Yang bahkan Raungan dari naga hitam Menyebabkan kekuatan Jiwa dari banyak orang di tempat ini Menjadi bergetar Pada saat naga hitam itu Telah terbang ke langit Segera saat ini Awan badai pun mulai berkumpul Dan pemandangan ini Adalah sesuatu yang benar-benar Menggetarkan dunia Karena sekarang Kekuatan sesungguhnya Dari harta karun jiwa surgawi Akan segera dikeluarkan Karena jiwa dari naga hitam Sebenarnya Telah benar-benar dipanggil Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Lindong Mampu menghadapi jiwa dari naga hitam itu Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kopro Sob